Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi di channel Mulya Noher Lambang Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi BBH ya Apakah aplikasi ini itu sudah scam akan saya bahas di video ini Nah disini saya sudah masuk ya ke dalam website atau aplikasinya teman-teman Disini kita itu masih bisa ya untuk masuk ke dalam websitenya Jadi disini belum scam 100% ya Karena websitenya masih bisa diakses teman-teman Sedangkan kalau aplikasi yang sudah scam itu websitenya sudah tidak bisa lagi diakses Sedangkan BBH ini masih bisa ya Nah namun disini bisa kita lihat kemarin itu ada pertemuan ya Ini tanggal 15 Februari Lagi-lagi dalam pertemuan ini kita itu disuruh untuk mengundang karyawan baru ya Nah dengan iming-iming kita mendapatkan bonus teman-teman Nah ini ciri-ciri sudah mendekati scam ya Bahkan sebentar lagi akan kabut teman-teman Karena sudah banyak sekali event-event yang dibunculkan oleh aplikasi BBH ini ya Nah sebelumnya juga sudah saya bahas ya 6 Februari yang lalu teman-teman Tentang event ini dan sekarang muncul lagi ya event baru dari BBH ini teman-teman Nah kemudian disini ada beberapa komentar dari pengguna aplikasi BBH ini Yang mana penarikannya sekarang itu sudah tidak bisa lagi withdraw ya teman-teman Nah ini ya untuk BBH dari hari kemis tidak dapat ditarik lagi uangnya Dan nyatanya tidak bisa narik sekarang Haduh panik gak tuh yang gabung Nah ada juga yang bilang katanya sudah 2 minggu ya Sudah tidak bisa lagi untuk lakukan penarikan dari aplikasi ini Namun kalau kita deposit Nah itu tetap bisa ya teman-teman Kenapa? Karena aplikasi ini akan mengeruk atau menguras uang kalian untuk deposit Dengan iming-iming mendapatkan hadiah teman-teman Itu adalah ciri khas dari aplikasi skema Ponzi sebelum scam ya Biasanya akan mengandalkan event besar-besaran Nah kemudian biasanya tidak bisa withdraw Selanjutnya kalian biasanya akan disuruh lagi ya untuk deposit Agar bisa lakukan withdraw Biasanya dengan modus membayar pajak ya teman-teman Seperti aplikasi sebelumnya yang sudah scam Ada aplikasi PCCV Ada juga aplikasi Riot ya Yang mana sebelum scam Para membernya disuruh untuk membayar pajak teman-teman Nah kita lihat saja ya aplikasi BBH ini Kemudian disini masih bisa untuk kita masuk ke dalam website-nya Jadi belum 100% aplikasinya kabur ya Nah disini kemungkinan target mereka itu belum tercapai teman-teman Saran saya kalau masih bisa ditarik Segera tarik uang kalian ya Tidak usah deposit lagi teman-teman Karena ini sudah mendekati akan kabur ya Karena sudah banyak aplikasi seperti ini Yang ujung-ujungnya sudah kabur teman-teman Selanjutnya untuk aplikasi BBH ini Itu sama persis ya seperti aplikasi Bit Nah aplikasi Bit ini masih bisa juga diakses ya Kemungkinan ini juga mendekati scam ya teman-teman Karena ada beberapa promo dan juga event Yang diberikan oleh aplikasi Bit ini Nah ini masih satu saudaraan ya Dengan aplikasi BBH teman-teman Ini masih satu bandar yang sama Nah bisa kita lihat ya Untuk cara mendapatkan uangnya sama saja Yaitu dengan cara kita download aplikasi Sama persis teman-teman Tuh ini masih satu bandar ya Kemungkinan kedua aplikasi ini sebentar lagi akan scam ya Dan akan membawa kabur uang para membernya Saran saya segera tarik uang kalian sebelum aplikasi ini kabur Dan membawa uang kalian semua Kemudian banyak sekali ya yang berkomentar Bahwa aplikasi ini memang terbukti membayar Nah perlu kalian ketahui Dari manakah aplikasi ini membayar kalian Yaitu dari deposit member lainnya teman-teman Jadi aplikasi ini itu skema ponzi ya Nah kalian pikir saja ya Kenapa kalian harus deposit uang ke dalam aplikasi ini Untuk membeli P1 sampai dengan P8 ini Nah jadi uang dari hasil pembelian inilah Yang nantinya dibayarkan lagi kepada teman-teman semua Nah jadi perputaran uangnya Hanya daripada member kepada member saja teman-teman Ketika aplikasinya sudah tidak sanggup lagi Membayar kalian semua Maka biasanya akan diadakan event ya teman-teman Nah yang mana untuk merekrut orang baru Dan untuk deposit lagi ke dalam aplikasi tersebut Agar perputaran uangnya semakin lancar ya Kemudian kapan sih aplikasi ini itu akan skem Nanti ya ketika sudah tidak ada lagi orang yang daftar Dan juga deposit Maka aplikasinya akan skem dan akan membuka kabur uang para membernya Jadi nanti yang akan diuntungkan Yaitu member-member lama ya Yang akan dirugikan yaitu member-member baru Nah kita lihat saja ya disini Untuk aplikasi BBH ini sudah lumayan lama teman-teman Berjalan ya Nah aplikasi ini muncul itu serempak Aplikasi PCCP ya Yang mana aplikasi PCCP itu sudah skem teman-teman Bisa kita lihat ya Ini 10 hari yang lalu Akhirnya PCCP sudah skem Bisa kita lihat ya Ini komentar dari pengguna aplikasi ini Yang sudah mengalami kerugian ya Nah kita bisa baca disini Ada yang rugi 15 juta rupiah Kemudian ada belasan juta Nah ada 2,5 juta 3 juta dan lain sebagainya teman-teman Jadi aplikasi seperti ini akan memakan korban Nantinya setelah skem ya Nah kalau sudah skem maka akan muncul sekali banyak korban dari aplikasi ini teman-teman Selanjutnya aplikasi BBH ini itu mencatut nama perusahaan yang asli ya Jadi jangan kamu percaya teman-teman Kalau aplikasi ini sudah berjalan di Indonesia itu sudah lama Padahal aplikasi ini itu baru berjalan beberapa bulan saja ya di Indonesia Nah ini hanya mencatut nama perusahaan yang asli saja Kalau kita cari di Google BBH itu memang beneran ada ya Yaitu yang BBH global ini Bartel Bogel Hergati ya Tuh sama ya Seperti yang diklaim oleh aplikasi BBH ini Jadi dia hanya mencatut nama perusahaan yang asli saja Untuk menyakinkan orang-orang deposit di dalam aplikasi ini Sebenarnya tidak ada hubungannya BBH yang asli ini dengan aplikasi penipuan ini teman-teman Selanjutnya jangan heran juga ya Ketika suatu aplikasi sudah mempunyai izin usaha Kemudian sudah ada kantor-kantor cabangnya di seluruh Indonesia Nah ini semua bisa dibuat dan dimanipulasi teman-teman Karena untuk kita mendirikan izin usaha ini itu perlu NIB ya teman-teman Dan NIB tersebut bisa kita buat secara online ya Nah jadi jangan percaya ketika suatu aplikasi sudah mempunyai kantor Tidak menjamin aplikasi tersebut aman untuk kita investasikan Kita anggap saja ya aplikasi sebelumnya yang sudah scam seperti Simonida Media Nah Simonida Media ini modusnya dengan cara kita like video Youtube ya Facebook dan lain sebagainya Dulunya juga mempunyai kantor teman-teman Kemudian pamet juga ya banyak orang luar negeri yang ikut-ikutan aplikasi tersebut Padahal itu suruhan mereka ya Kemudian ada kegiatan-kegiatan sosial Nah sebenarnya itu bagus ya Namun caranya saja yang salah teman-teman Uang yang digunakan tersebut salah ya Karena uang tersebut didapatkan dari deposit semua member Nah sebenarnya kalian itu sudah berbuat baik ya Dengan memberikan kegiatan-kegiatan amal seperti ini Namun jalannya saja yang salah teman-teman Dan akhirnya aplikasinya sudah scam Dan banyak sekali korban dari aplikasi ini Begitupun nanti ya Kalau aplikasi BBH ini sudah scam Maka banyak sekali bermunculan Bahkan sekarang sudah banyak yang mengaku menjadi korban ya Kenapa? Karena mereka sudah tidak bisa lagi withdraw dari aplikasi BBH ini Oke mungkin sekian saja video kali ini Semoga bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh